Terasnya air memicu jembatan menghubung perubahan amblas akibatnya warga tidak bisa melintas. Kudah memudahkan akses warga secara kotong royong membuat jembatan darurat. Curah hujan yang tinggi beberapa hari belakangan mengibatkan aliran air sungai durian meluap dengan kecepatan aliran dengan tidak rata-rata. Tingginya depit air mengibatkan sungai durian yang ada di Muarai Nimi ini membuat normalisasi sungai yang sedang berlangsung terkerus. Akibatnya fondasi jembatan amblas hingga memakan badan jembatan. Peristiwa terjadi pada tengah malam ini pun mengakibatkan warga tak bisa melintas. Padahal jembatan ini merupakan akses satu-satunya warga perumahan Bogenville menuju di jalan utama. Mengatasi hal tersebut, warga secara kotoroyong membuat jembatan darurat persis di atas jembatan yang amrol menggunakan kayu dan potongan pohon. Warga berharap kondisi ini segera diatasi. Pasalnya apabila jembatan tidak dalam kondisi normal, warga yang berada di perumahan Bogenville keruahan Pasar 1 kecamatan Muarai Nimi kesulitan beraktifitas. Kami sebagai jamat tentunya akan mengambil tindakan. Pertama kami tetap mengalami prosedural bahwa pengolah menjana ini termasuk menjana duluran. Mungkin seolah dengan dasar surat kami, untuk BPD, BPD akan mengambil tindakan. Ini sesungguhnya, ini terfokus itu BPD. Kami sebagai jamat tentunya melaporkan. Nah, harapan kami BPD cepat bertindak. Pihak kecamatan berharap, dinas terkait bahkan pihak pemborong normalisasi sungai yakni CP Amor bisa menyelesaikan permasalahan ini agar warga tidak lagi kesulitan beraktifitas. Karena perbaikan dilakukan saat ini oleh warga hanya bersifat sementara. Hanya untuk melintas dan beraktifitas, bahkan kendaraan dan empat milik warga tidak bisa melintas. Dari Moranim Bayudin Sasatria, AINews, melaporkan.